selamat sore teman-teman di blokers apa kabar dan tetap sehat dalam kegiatan berpuasa nah teman-teman sekalian kalau kita lihat sekarang itu di kantor-kantor pemerintah itu di jalan nama-nama jalan itu dibawahnya harus pakai Aksara Jawa yang kalau kita kenal namanya Honon Corokong sore ini siang-siang sore ini kita kehadiran tamu namanya Mas Syafaat Nurrohman itu seorang pegiat Aksara Jawa dari lembaganya namanya keberjawa semesta Mahathirat pertanyaan saya adalah penting gak sih Aksara Jawa di tengah globalisasi seperti ini gitu ini kan diimitan Mas Syafaat Mas saya mau tanya dulu nih Mas Syafaat ini kok seneng yang beraksara Jawa itu latar belakangnya apa dan kenapa sebenarnya kalau dari lantar belakang sama Mas tadi bagian-bagian dari akaban saya juga bukan dari Lantar Jawa agak keras itu ini ya saya dari Mahathirisipo loh bisipo dan terus gimana sampai tahun sekitar tahun 2016 sepertinya dipenuhi dengan Mas Joko dan Nisanto dia ini adalah seorang vokalis kayak ngobrol kewatnya kenal saya yang Joko ya Mas Jok kan Pak Dewan itu membuat sebuah hubu ya bangsa Raja kalau nanggap Aksara Jawa waktu itu semangat kita ketemu Mas Joko itu menggunakan ini lantunya cepat kita pelajari Bapak ini misalnya diajari malam-malam kita juga jantung malam kita belajar tapi juga mencari lantunya yang dikalkan Mbak Joko itu semangat gue dibaca cepat bagi sana seharusnya cepat sudah bisa membaca yang minimal bagi kita yang pernah belajar manusia-musia di masa lalu itu di waktu sekolah ini semangat merefresh secara tepat di dunia-dunia dan asik dan seakan selamat dari ya ternyata menang untuk kembali menghadapi rasa dramanya kembali itu itu ya ya itu awal jadi tidak ada buahnya revisi sekol ya revisi sekol akan dikit dikali oh ya teres itu mungkin kan dan mencukup 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 kalau kalau ada mencukup seperti ini ya harus kita sepatutnya pas kejauhan moral kita menyampaikannya pada masyarakat karena selama ini yang saya tahu kan dihujudnya pada waktu itu saya melihat asal jauh itu sudah sangat jarang sekali dipakai jadi ini juga bergerusul lah aman gitu kan ini harus disampaikan ke masyarakat waktu itu saat dengan teman saya mas anglo di yang sepuluh itu kita bikin beberapa kali pelatihan ke masyarakat kita mengisi ruang-ruang yang sama ini masyarakat ini untuk belajar gimana ya karena kita harus kita harus kita harus di luar perubahan keberikian itu gimana jadi kita mengisi ruang itu kita membuka beberapa pelatihan dan di luar perubahan ke masyarakat itu cukup cukup banyak ya beberapa kali itu keluarga saat itu nyata masyarakat masih berkeinginan 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 kalau generasi mudanya gimana sekarang sebenarnya emang arah kita itu ke generasi muda saat-saat kita emang generasi muda dari generasi ini makanya kita memberikan pemahaman tentang asal jawa bahwa asal jawa ini sebenarnya belajar asal jawa ini tidak membutuhkan sesuatu yang kuno sesuatu yang harus menurut ke belakang tetapi sebenarnya asal jawa ini kalau kita benar-benar pelajari itu justru bisa mengakomodir segala bahasa sebenarnya mas wah ini menarik iya asal jawa bisa mengakomodir oh iya tulisan-tulisan berbahasa inggris bahasa indonesia apalagi itu muda jadi kalau diterjemahkan dalam asal jawa bukan diterjemahkan tapi bahasa inggris ditulis dalam asal jawa itu bisa oh bahasa inggris misalnya i want to go i want to go bisa good morning bisa good morning itu pakai dalam asal jawa bisa bisa karena ternyata asal jawa itu kan setelah kita pelajari ya saya belajar banyak ternyata tidak hanya 20 aksalah yang sama ini kita kenal teman-teman jorokan atau ternyata ada banyak aksalah bahkan saya bercerita 250 karakter aksalah jawa ya teman-teman aksalah aksalah suara kan di aksalah jawa itu juga ada aksalah suara a i i i i i i clean udah ternyata harapan makanya yang menarik menanya ini harus disampelkan ke masyarakat di tahun tahun 2009 itu sebenarnya Aksara Jawa didatakan ke UNESCO ya, ini di Jawa Islam itu, universal ya didatakan itu ada sekitar, tapi yang terdengar 80-80 Aksara Jawa, itu ada Aksara Jawanya apa ya, pasangan, buruk-buru ke anak-anak-anak, asarat suara dan semuanya, yang selama ini kita kenal, yang kita pelajari di sebelah sekolah, itu kan hanya yang 20 buruk Iya, kalau ada Bagaimana kita pelajari di sebelah sekoloh, order-sekunstannya membutuhkan orang-orang, padahal, itu sudah kita perajari di metode, karena juga kita peterlainan akun bisa juga, artinya sudah bisa diambil, jadi sangat global secara internasional, ya karena artinya dalam order apa mas? Universitas care code, universitas code gitu ya, ya Mas Yudhulun Oh ya Oke Artinya kan, setelah berbicara sudah bisa dibajar dengan siapapun Hanya suka ini, setelah mana pun bisa belajar Kalau kita hanya mengajukan 20 asal Mereka belajar terus, seluruh hati kita akan belajar pada mereka Nah sekarang gini mas Pada kenyataan yang terjadi sekarang ini Dalam kurikulum pendidikan dan segala macam ini Ada kan mas pelajaran Bahasa Jawa, Aksara Jawa? Iya, waktu itu ya Memuangkan bahkan ada ya Itu harus terbagi dengan Bahasa Jawa Yang 2 jam itu harus terbagi dengan Bahasa Jawa Jadi tidak melulu Aksara Jawa Itu pun juga tergantung dari duit Kalau duitnya mungkin paham dengan Aksara Jawa Biar nanti akan lebih gini Kalau misalkan, bahasa juga nih Masih berdua bahasa juga Gak paham Aksara Jawa Yang mana Yang mana Yang sebenernya Maksud Aksara Jawa Yaudah mungkin dikurangi Jadi kurang ya mas ya? Maksudnya kurang Oh Mas, kalau menurut pandangan Pancenenggan, ini kan di kantor-kantor pemerintah itu kan ada bahasa Indonesia, itu sebenarnya ada Aksara Jawanya, kan Jalan Maliomoro, itu jelas. Iya, iya. Itu dari Perda, nomor 2 tahun 2020, Pak, itu tadi ya tentang Aksara Jawanya memang harus melanjutkan yang semuanya saat ini, itu yang berdozaan Aksara Jawanya. Nah, nanti semuanya seperti itu. Tapi untuk di Jogja, itu ya? Iya, iya. Mas, itu kalau sekarang itu kan generasi muda kita ya, generasi muda kita lah yang apa, generasi Z atau milenial itu lah. Itu kalau Mas Jenengan, di Jogja, Jakarta ini kurang atau bersemangat atau ter... Menurut minat untuk baca Mas Fahaja masih belum itu tinggi ya. Tapi itulah sebenarnya yang kita lakukan adalah bagaimana mendorong membuat generasi ini untuk kembali mencintai Aksara Jawanya. Kenapa ya? Mas, kamu nggak populer ya, Mas Fahjid? Ya, tapi itu masih. Pertama kan, katanya kan, sesuatu pelatihan itu saya selalu menemukan pertanyaan-pertanyaan Mas. Apa itu, Mas? Aksara Jawanya itu buat apa? Ayo, iya buat apa? Itu jadi terpanyaan-pertanyaan. Ya, memang kita masih bingung, apa ya... Ini kalau kita bisa dijawab. Aksara Jawanya kan, Aksara Jawanya ini, kita benar-benar 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 melihat. Tapi kalau kita, kita mungkin belum melihat Aksara Jawanya yang lain, misalkan. kayak Thailand, kayak Thailand... Arap, kanji, misalkan. Kalau kanji, jelas. Aksara Nasional yang mengbelajari itu... Sebuah bentuk. Semarkah Nasionalisme, ya, karena itu Aksara Baika. Aksara Baika. Misalkan Arab. Kita belajar Arab. Bagi orang-orang ini kan bisa belajar alam. Banyak yang banyak. Aksara Jawanya? kebanggaan kebanggaan itu penting gak sih mas pernah belajar sangat penting karena sangat pentingnya jadi ya sebenarnya juga banyak pelajaran asal Jawa itu kan tidak hanya belajar membelajar dan menulis di dalamnya sebenarnya kita sedang belajar kesanungan, dibekerti, tugas-tugas, kumpul, 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 kumpul. jadi kita sedang dibangun sebagai fondasi pelaku dari tulisan asal Jawa sendiri misalnya ya kumpul, kumpul itu kan membentuk karakter yang halus dan beraku ya itu, kemudian dari tulisan asal Jawa kan tidak mengaspasi jadi kita langsung terhujur atau mungkin dalam apa-apa lain, segitu kondinya, atau segit yang berkesanungan, menyambung gitu kan itu sepertinya dalam apa-apa Jawa itu kita sedang diajarkan bahwa Jawa itu harus berhati-hati dan apa ya, minima, ya berhati-hati dalam pengetahuan menurut arah Jawa, kenapa harus kita dengarkan terus arah itu baru kita tulis mas oke, mungkin dikatakan dengan cara menulis di akra Jawa itu kan ada sambangan, tempat-sangat jadi kalau kita orangnya menghubung sungai, ngomong-ngomong ditulis nanti akan banyak ketik gitu loh berarti kutur di ruang kesih dirulis sampai utuh, baru dia ditulis-tulis karena nanti akan ditulis, misalkan kita menulis alasekogong misalnya alasekogong alasekogong halam olasekogong halam so padahal kan di situ ada si halasekogong 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 nanti kita akan melalui seperti itu, oh ini sadangannya aku, pakai paling tarung, oh bisa kan tadi salah sih kok kita tidak memilihkan paling lagi, dan gimana dapat, itu salah satu bagaimana kita harus bersihkan hati-hati, mengajakkan persiap dengan hati-hati saya itu juga, sebuah kandungan tanpa status itu sudah mengajakkan kita kepada bahwa sesuatu itu harus kita perhatikan artinya kita pahami maksud dari ayat-ayat itu, jadi jangan jadi sepotong-sepotong jika ada janganan orang melihat permasalahan itu kita secara utuh kita malah menyebutkan masalah, karena seperti itu, pelajar melajarkan seperti itu itu baru dibutuh kalimatnya, belum nanti kita ketemu pasangan misalnya pasangan itu mempunyai makna bahwa orang Jawa itu harus mengakunkan leluhur gitu, tidak bagi pasangan maksudnya? maksudnya? kadang-kadang, pelajar melihat pasangan itu kan, kalau orang Jawa itu mati dulu mangan, padu, bawang, terus baru, dan buruk di belakangnya akan anggul ke bawah menjadi pasangan orang Jawa itu mati di pandu oh, kalau itu anggulnya beda kononokasinya ya? iya maksudnya, pelirik anggulnya artinya bisa berbeda ya? iya orang yang dipaku mati orang yang dipaku mati orang yang dipanggul itu kita imum berpati leluhur itu tadi ya, mengagungkan leluhur bahwa huruf yang mati itu memiliki sepatu yang utuh ya utuh gitu dan apa? lestari ya hurufnya kan tidak berubah utuh dan lestari terus kini mas, mas apa? kalau kita melihat betapa pentingnya secara Jawa bagi khususnya bagi pendidikan karakter lah karakter-karakter itu sebaiknya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah terutama Jogja DII, mas bukan kalau Jakarta mungkin kan beda ya cuma DII apa yang harus dilakukan? iya sebenarnya pertama sudah membuat perdagangan aksalah jawa terus lainnya jenis budaya juga sedang membangun kampung-kampung aksalah di berbagai desa mandiri budaya desa mandiri budaya nah mas bagaimana caranya membuat agar aksalah jawa menjadi populer pernah gak terpikirkan sehingga dia menjadi jadi bagian dari wah ini apa ini ya apabila macam itu nah itu apa mas yang menemukan itu adalah pembukaan digital aksalah jawa digital aksalah jawa digital aksalah jawa oh saya pernah ingin telekomki pernah kali ini ya tahun 2019 2019 pagi 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 i fighting pagi 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 Nah sebenarnya yang sekarang dilakukan ya teman-teman mendapatkan platform digital adalah dalam langkah itu Mencoba masuk ke dalam tradisinya orang muda Yang dikatakan platform digital, maksimalis bisa dipakai di langkah-langkah media sosial Di media sosial saya tidak bisa, banyak kali menulis status dengan berasa, asal-asal Itu kalau misalnya, nulisnya di gadget itu hurufnya gimana itu mas? Ada di WN, kita berkomunikasi dengan teman-teman bersama, pakai asal jawa Oh gitu ya, keyboardnya ada juga Sudah ada keyboard Bahkan sudah bisa diinstal juga di laptop Jadi misalnya kalau saya nulis misalnya gini Aku ngeleh, ala sekobong Pokoknya gitu dia di ketiknya, dia munculnya pakai asal-asal jawa Biasanya apa? Kalau tidak, maksud saya begini Hurufnya begini mas, Pak Jadi hurufnya Ini laptop biasa dinahunnya kan, abc, dsg Nah itu kan, itu asal jawa Oh itu keyboardnya bukan asal-asal jawa Makanya Jadi gini Apakah mungkin gitu loh kita Itu munculnya Munculnya Ini kan asal jawa di keyboardnya Keypadnya Oh no coroko Dan segala macam aksesoris pelengkapnya Ya ya Nah itu munculnya disana bentuknya apa? Itu asal jawa Kalau dia sudah menginstal aksara jawa Dia kan utuh Utuh aksara jawanya Seperti di ketik Tapi kalau yang disana belum menginstal Yang nanti kepotong-potong Gak utuh Karena dia belum menginstal Jadi semuanya harus menginstal dulu Lalu kita bisa berkomunikasi Oh gitu ya Soalnya kan tadi begini mas Misalnya hurufnya itu internasional A, B, J, E, F, G Jadi ketika saya penting Pasare dubar Gitu loh Nah Munculnya di Layar itu Adalah Dalam bentuk aksara jawa Ada kak itu? Ada Tapi itu bro Saya malah Saya jangan lantai cekat-cakat dulu Yang Seperti itu Karena Bagi saya Yang penting adalah Pemahamannya dulu Udah juga pemahaman dasar-aksara jawa Yang paling penting Bukan dalam bentuk Itu kan mudah Ya Kalau tidak Bagi orang Bisa bikin Formnya Biat Bisa Yang penting adalah Yang penting adalah Pemahaman dasar-aksara jawa Penulisan Yang harus kita lantai dulu Jadi itu yang paling penting sekarang Yang paling penting Karena pertanyaan saya Seperti yang salah mencari maswa Berapa persen Masyarakat kita Yang Yang kira-kira saja sekitar berapa sih ya kalau kali ini belum bisa menulis dalam aksara Jawa ya makanya sekarang kita akan akan bagaimana agar anak-anak muda itu tetapi itu baca Aksara Jawa ya kita penulis Aksara Jawa ya ya kita Aksara Jawa pemahaman tentang Aksara Jawa ini adalah karena mereka telah penerbangan keuntas berjawa tentang matikan di keuntas berjawa ini kan kita punya metode sekalian tidak terasa kapan-kapan kapan-kapan kita ngobrol lagi mas tentang perkembangan ini baik-baik selama sekalian yang perlu ada garis besar yang apa yang kita dapatkan dua bulan kita bahwa sebagai manusia Jawa lah sebaiknya juga kita memahami bagaimana pentingnya Aksara Jawa dalam kehidupan kita karena dengan belajar Aksara Jawa masa kita akan bisa belajar karakter dan kebudayaan Jawa dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya nah Aksara Jawa sekarang ini maswa dengan komunitasnya sedang membangun satu gerakan mencintai Aksara Jawa lewat berbagai model-model masa kini ada pelatihan-pelatihan kemudian ada apa mas digital itu ya bagian digital lagi kita Aksara Jawa saya mudah-mudahan generasi muda kita dan pemerintah juga memberikan porsi yang cukup di sekolah-sekolah dalam dalam ada satu bidang studi atau apa ya pembelajaran Aksara Jawa jadi tidak hanya sebagian kecil dari makanan lokal tapi buru-buru penting juga ya Mas Lutia jadi itu ya oh iya kan ya Pak buru-buru kanan udah baik teman-teman sekalian ini salah satu kebudayaan salah satu kekayaan budaya kita nah sebaiknya semua pihak mendukung untuk apa meningkatkan minat dari masyarakat untuk belajar Aksara Jawa Mas Fatir makasih segera menghadirkan studio teman-teman sekalian kita tunggu sesi berikutnya salam terima kasih